Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika wilayah 5 Jayapura memprediksi masih terdapat potensi cuaca ekstrim di wilayah kota Jayapura, Kabupaten Kerom bagian utara, Jayawijaya, dan Merauke, Papua. Perakirawan Cuaca BMKG wilayah 5 Jayapura, Vinialia Napitupuluh di Jayapura, Papua, Senin 23 Mei menyebut saat peralihan musim penghujan ke musim kemarau sering terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Meski curah hujan tersebut hanya berlangsung singkat, namun menurutnya fenomena cuaca ekstrim ini bisa memicu banjir, banjir bandang, genangan, tanah longsor, puting beliung, dan pohon tumbang. Untuk itu BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mewaspadai potensi cuaca ekstrim saat peralihan musim hujan ke musim kemarau. Ia pun meminta agar masyarakat memperhatikan kondisi lingkungan dan memperhatikan informasi dari BMKG serta pemerintah tempat. Biasanya pada masa-masa peralihan ini memang masih terdapat adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, namun durasinya cenderung cukup singkat, juga di mana intensitas curah hujannya memang akan semakin menurun atau akan semakin berkurang untuk beberapa waktu ke depan hingga memasuki musim kemarau yaitu di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang bisa terjadi suatu waktu dan tetap selalu menjaga kondisi lingkungan. Ia menambahkan BMKG selalu berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di Papua agar intens mensosialisasikan kepada masyarakat guna menghindari bantaran sungai, wilayah rawan banjir, serta daerah lereng yang rawan longsor. Mengingat sebelumnya di bulan Januari lalu, telah terjadi hujan lebat yang menyebabkan banjir dan longsor di kota Jayapura dan mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!